Terima kasih. 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 Aku tuh penasaran pengen lihat waktu kalian disana seperti apa gayanya. Sebelum kita ngobrol, aku mau puter tayangannya dulu ya. Biar semuanya dirumah juga bisa nonton. Boleh diputer waktu mereka disana? Terima kasih. Hebat banget, peringkat ke-8 di dunia. Di dunia. Ceritain dong gimana perasaannya waktu bisa main disana? Itu kan mainnya di stadion di Wembley ya? Di London, di Inggris. Gimana rasanya? Sebelumnya men klaar proprement. Kalau itu serang bang Ica, stadion Wambley London. Sebelumnya kan kalian udah pernah tau dong tentang stadion itu orang-orang hebat yang main disitu. Kalian bisa main di situ? Degdegan gak waktu kesana pertama kali? Enggak. Oh enggak? Masa sih? Aku muncul di acara ini tiap malam aja deg-degan. Kalian enggak? Enggak. Oh iya? Jadi gimana perasaannya selama di sana ketemu sama ada 32 tim ya? Sama aja. Oh ketemu sama dia? Iya. Foto-foto? Iya. Oh iya? Dia bisa bahasa Indonesia? Enggak. Kalian di sana ketemu sama siapa aja? Sama tim-tim lain? South Africa. South Africa dan banyak yang lain. Tapi yang paling asik si South Africa itu. Kenapa asiknya? Bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol. Main sama mereka juga. Kalian enggak latihan terus kan? Enggak. Ceritain dong jadi waktu di sana itu pas nyampe itu ngapain aja sampai akhirnya apa kalian panding terus atau gimana? Enggak. Kita jalan-jalan dulu ke kota London. Kemana aja jalan-jalan? Ke jam Big Ben. Ke Big Ben. Terus ke musim-musim. Iya. Foto-foto. Tapi selama di sana itu kalian kangen gak sama Indonesia? Kangen. Kangen. Nah ini nih. Ini ada waktu jalan-jalan. Eh kalian jalan-jalannya sampai di arak-arak gitu? Iya. Oh sampai ke istana datang gak? Cuma ngelewat. Ngelewat. Cuma lewat. Ratu gak ada? Gak ada. Gak ketemu sama Ratu? Gak. Gak apa-apa disini ketemu Ratu oke. Peringkat ke delapan. Yaitu peringkat ke delapan dunia berawal dari mimpi. Nah di saat kalian dikasih tau bahwa kalian ini berangkat ke Inggris. Itu gimana? Aku pengen tau. Apa yang ada di pikiran kalian? Saya senang bisa menginjak ke London dan bermain di Stadion Wembley. Dan kenalan sama yang lain-lain. Iya. Itu latihannya ini banget gak sih? Apa namanya? Tough banget. Maksudnya setiap hari gitu ada latihan atau ada main sama yang lain? Gak terlalu sering. Gak terlalu sering? Iya. Oke. Nah kalau ketemu sama anak-anak dari Afrika tuh kalian ngapain aja mainnya selain bola? Tarik-tarik. Tarik-tarik. Hah? Nari? Lagu-lagu. Lagu-lagu? Lagu-lagu Afrika? Iya. Bisa gak? Diajarin. Coba nyanyi di sini. Lupa. Lupa. Kalau tariannya? Ini kamu bisa ya. Tunggu dulu nih. Kamu Sadam. Sadam ini kapten ya? Iya. Oke. Kalau Davin? Backpack. Back. Aduh gak ngerti bola aku ya. Back itu apa jadinya tugasnya? Apa yang di backpack itu? Belakang. Di belakang? Oh, backpack. Belakang. Belakang gawang. Belakang gawang. Kok di belakang gawang? Kalau Beckham, ini namanya nama setelah pulang dari Inggris apa gimana nih? Dikasih orang tua namanya Beckham. Dan akhirnya kamu ke Inggris. Ih, orang tuanya tuh filmnya kuat banget ya. Filmnya kuat banget gitu loh. Oke, kalau kamu posisinya? Striker. Striker? Striker itu coba ajarin aku, striker itu jadi ngapain? Terus cetak gol. Cetak gol? Mencetak gol berapa kali kamu disana? Lima. Kalau gak, enam. Lima atau? Aku pengen lihat, Tom. Aku pengen lihat kamu disana katanya, oh ini foto-fotonya ya. Tadi kita udah liat tayangannya juga, keren banget. Aku pengen lihat, tadi Saddam kamu udah ngasih liat kamu katanya belajar tarian Afrika. Ayo dong sedikit. Kita kalau ketemu sama orang-orang dari tempat lain, kita harus belajar kebudayaan mereka sedikit. Kasih liat di depan situ. Sedikit aja, selain main bola aku pengen parah. Coba, coba aku pengen liat. Saddam. Yang ngelatih kalian ini siapa sih? Coach Timo. Coach Timo, galak gak orangnya Coach Timo? Serius? Serius. Kalau aku, dia kalau mau latihan gitu harus ada pemanasan-pemanasan gitu? Iya. Kalian disuruh apa? Push up gitu-gitu gak? Enggak. Oh latihannya, pemanasannya ngapain sih? Stretching. Oh stretching? Aku takut kalau aku undang ke sini dia suruh aku stretching gak ya? Kalian aja dia yang manggil, yang undang, undang, undang. Coach Timo. Coach Timo. Apa kabar? Hai, terima kasih. Silahkan duduk, Coach. Ih, kayaknya Coach ini idolanya anak-anak banget ya. Bener gak? Coach Timo-nya galak gak waktu ngelatih? Gak. Ada satu yang bilang galak, siapa yang bilang galak tadi? Tapi, kamu sering dimarahin ya sama Coach Timo ya? Gimana nih, selama melatih mereka, gimana kesan-kesannya? Apa yang dilihat dari mereka? Ya, saya ngelihat mereka anak-anak yang spesial ya. Karena, apa ya, mereka, saya melihatnya bukan dari hasilnya. Mereka bisa mencapai hasil yang luar biasa di atasnya Jerman, Itali, Spanyol ya. Inggris, bener ya. Inggris juga. Tapi, saya melihatnya dari usahanya mereka gitu. Jadi mereka, they have a dream, tapi mereka juga believe in it gitu. Dan bukan hanya believe in it, tapi mau bekerja geras untuk mencapainya gitu. Waktu saya melatih mereka, secara taktis mereka cepat tangkap. Jadi menunjukkan anak-anak kita pintar, dan target utama saya sama mereka itu, gimana caranya mereka main lepas supaya menunjukkan pada dunia anak Indonesia bisa main bola. Waktu kesana pertama kali, kalau tadi mereka bilang enggak, enggak deg-degan karena seru aja gitu. Nah, waktu kesana pertama kali, biasanya kalau anak-anak itu kan kompetitif sekali ya. Maksudnya anak-anak punya perasaan bahwa harus menang, kalau enggak nanti pulang, enggak menang gimana gitu. Sempat ada yang kayak gitu enggak? Ya, pasti. Jadi saya juga kasih pengertian pada orang tua, juga pada semua pihak yang terkait. Kita enggak perlu lagi untuk kasih mereka motivasi yang berlebihan, harus menang. Itu bukan cara memotivasi sebenarnya, itu membuat tekanan. Dan mereka sudah punya pressure yang berlebihan dari diri sendiri mereka gitu. Waktu mereka kalah, waktu lawan Jepang, tinggal dua menit ya, kosong-kosong tinggal dua menit. Terus salah satu pemain kena handsball, walaupun sebenarnya bukan handsball, pasif ya. Kalau pasif handsball itu berarti bola ke tangan, bukan tangan ke bola. Tapi persepsi wasit lain, akhirnya terjadi penalti, kemudian kita kalah, anak-anak nangis luar biasa. Jadi sudah, pasti. Jadi kita enggak perlu kasih mereka tekanan lagi, justru harus meredam, memberikan suasana yang enak, melepas beban yang ada pada mereka. Jadi kalau sekarang Coach Timo melihat future of this, apa, pesepak bola-pesepak bola anak-anak ini gimana nih di dunia? Kayaknya oke ya, kayaknya chance-nya oke. Yang penting adalah itu tadi ya, kerja keras, usaha itu penting. Ya, tapi juga dari sisi mereka harus ada kerja keras, tapi juga harus dari sisi pelatih, dari sisi kompetisi, dari sisi makanan harus ada. Semua itu berkesinanggungan gitu, menunjang. Jadi yang sayang di Indonesia kualitas pelatihnya, karena banyak akademi kepelatihan masih belum ada, jarang ada sesi kepelatihan, terus pelatih juga banyak yang tidak mau belajar, tidak mau berkembang. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita tertinggal pada waktu mereka sudah dewasa, kita tertinggal dengan negara lain. Iya, iya, iya. Itu yang sangat disayangkan. Oke, jadi semua faktor itu harus menunjang, semua lingkungan itu harus menunjang ya, pelatih dari keluarga, dari internal dan eksternal juga harus menunjang ya. Oke, Coach Timo, Indonesia pasti berterima kasih sekali sudah melatih mereka-mereka ini, anak-anak muda ini, sehingga bisa menduduki peringkat ke-8 di dunia. Sekarang saya mau undang, Ibu Feby, boleh diminum loh Coach, boleh diminum. Ibu Feby, perwakilan dari Aqua, dari Danone ya. Ibu silahkan masuk. Hai Ibu, selamat malam. Silahkan duduk. Ibu kemarin ikut ke Inggris? Jadi ibu anak-anak. Jadi ibunya anak-anak, gimana jadi ibunya anak-anak selama di sana pengalamannya? Luar biasa. Luar biasa. Tapi gajian mereka seru-seru ya? Oh banget. Apa namanya, melihat mereka main ya di sana. Apa namanya, rasa haru dan bangga. Bercampur jadi satu. Kebayang anak-anak kita bawa nama Indonesia. Terus apalagi waktu di Wembley, mereka mainnya luar biasa sekali. Yaudah, ya begitulah. Merinding rasanya. Merinding ya. Anak-anak ini, tapi aku ngeliatnya juga mereka semangatnya asik banget gitu. Ikut main bola nggak selama di sana? Dilatih nggak? Ikut nyanyi-nyanyi ya. Ikut nyanyi-nyanyi. Jangan-jangan udah bisa juga dance Afrika, tapi aku nggak akan minta untuk dance Afrika. Nggak, 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 nggak. Aku nggak akan. Jadi sebetulnya tujuannya menyelenggarakan DNC ini, apa sih tujuan? Jadi sebenarnya DNC ini sudah lama. Oke. Jadi sudah hampir 12 tahun, itu Global Initiative. Jadi our president director globally bilang, kira-kira apa sih permainan yang anak-anak dari segala lapisan, dari negara manapun, bisa bergembira bersama. Jawabannya gampang. Sepak bola. Makanya pada tahun 2000 diadakan, kemudian 2002 Indonesia mulai berpartisipasi. Dan kebetulan Aqua bagian dari Danone, dan kitalah yang menjadi main contributor dan sponsor untuk program ini. Jadi di Indonesia sudah tahun ke-11. Ini sudah tahun ke-11. Tapi ini sudah berapa kali dari Indonesia berangkat keluar? 11 kali itu. 11 kali itu. Jadi sejak ikut kita selalu memberangkatkan. Dan di peringkat ke-8 ini, ini apakah prestasi? Kita pernah peringkat ke-6, dan kebetulan dari tim yang sama dari Semarang. Oh my God. Aku ketinggalan banyak banget ya. Jadi kakak-kakaknya mereka tahun 2010 kalau saya nggak salah di Afrika Selatan. Oh di Afrika Selatan. Kita pernah ke urutan ke-6, kemudian kita mundur ke-26, kemudian ke-23. Sekarang mereka kembali membawa nama bangsa ke-8. Oke selamat sekali lagi untuk Garuda Muda Indonesia. Ibu Fedy terima kasih sudah hadir di sini. Coach Timu terima kasih sudah hadir di sini. Ini ada kaos, nanti kalau besok-besok jalan-jalan lagi boleh dipakai kaosnya. Ini buat kalian. Ini buat ibu dan buat coach, nanti buat anak-anak aku kasih ada ini ya. Terima kasih. Dan ada kin juga nanti aku bagiin. Sekali lagi mereka bisa mencapai peringkat 8 dunia berawal dari mimpi. Jadi jangan takut untuk bermimpi, itu yang paling penting ya. Jangan kemana-mana masih ada tamu sayang lain, jadi tetap bersama saya di Sarah Sayang. Terima kasih. Terima kasih. Intro Saya mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang sudah lama banget saya gak ketemu Tapi saya inget waktu saya masih remaja saya ngefans sama dia Ih akhirnya aku bisa bilang gitu ya Aku akhirnya bisa bilang aku ngefans sama seseorang dari aku remaja Karena believe it or not ya aku gak lahir langsung ibu-ibu Oke aku teman remaja oke sama seperti orang lain Orang sekarang tante-tante Sarah sudah tua no 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 Aku lahir baik juga sama seperti orang-orang lain Dan nanti dia akan perform disini tapi saya mau ngobrol soal kejadian lucu yang terjadi sama dia Waktu tadi dia nyampe ke net Mbak Opi Anda Resa Hai Mbak Sarah Apa dong Mbak Sesama sepuh Masa sih sesama sepuh Iya ya Sepuhan gue tapi Mbak Opi duduk-duduk Aku pengen tanya Akhirnya kita ketemu juga Setelah sekian lama Tapi tadi ada kejadian ya